Oke, jadi video ini menjawab pertanyaan dari Kak Deliana, Unitasari 848, yang mana ditanya? Kak mau tanya, taunya kita FBP dilihat dari mana ya? Oke, menarik. Jadi, kembali lagi teman-teman, pertama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Technology, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset business. Jadi, teman-teman, video ini itu sebenarnya cukup. Ditanyakan banyak orang dan menjadi poin yang dibingungkan banyak orang, kapan atau apa indikator kalau konten itu dikatakan FBP. Jadi, saya akan langsung masuk ke layar handphone saya, teman-teman, agar teman-teman dapat gambaran. Jadi, teman-teman, katakanlah ini sudah dikasihnya pun saya ya. Yang mana kalau kita lihat, cara lihat FBP atau tidak, itu lihat saja di bagian ini. Teman-teman, pilih salah satu videonya. Teman-teman, klik yang tiga-tiga di bawah ini. Tiga-tiga yang ini ya, pojok kanan atas. Pilih pojok kanan di bawah. Terus, teman-teman, klik Analytic, teman-teman. Dan kita bisa lihat nih. Ini ya, kita bisa lihat nih. Nah ini, traffic source. Traffic source itu atau sumber trafficnya dari mana. Kalau kita lihat penjelasannya, the places where your viewers discover your TikTok video. Jadi, kita lihat ini sudah masuk for you. 92% dari video ini, teman-teman. Video yang dijangkau ini, 6 ribuan. Itu dari FBP. Jadi, sebenarnya video kita sudah masuk FBP. Nah, poin yang saya ingin tekankan, teman-teman. Apa? Ini, oh ini ada menarik ya dari TikTok ya. Saya juga baru lihat nih. Video lebih dari 1 menit itu lebih, apa ya. Dapat lebih generate more adjustment ya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi ini, ini baru ya. Nanti saya coba akan membaca ya. Tapi intinya adalah kayak gini, teman-teman. Poin yang saya ingin menyatakan kepada orang yang lalu seperti itu. Kadang, waktu saya, teman-teman, ini saya share juga. Waktu saya ngomong sama orang TikTok ya. Karena saya ada di info juga, community di TikTok yang berbisnis gitu. Dia itu bilang, semua konten kita itu pasti masuk FBP. Jadi, semua konten yang teman-teman nanti buat, teman-teman bisa lihat analitiknya. Dan itu pasti ada for you base atau FBP. Masalahnya adalah yang pertama, masuk FBP-nya siapa. Karena kalau misalkan teman-teman bikin konten, bikin konten misalkan masak, tapi masuk ke FBP-nya orang yang nggak suka masak, otomatis kan konten teman-teman diturunkan. Kenapa? Karena diturunkan. Karena jangkauannya atau interaksinya kurang bagus. Makanya TikTok menandai kalau konten teman-teman itu kurang bagus. Makanya itu kenapa? Kita selalu salankan atau orang-orang selalu salankan, teman-teman buat satu konten yang fokus ke satu nis saja. Jadi, kalau teman-teman bahas masak, yaudah bahas masak saja. Jangan hari ini bahas masak, teman-teman besok bahas fashion, besok bahas automotive, jangan ya. Karena kalau teman-teman udah keindeks kayak gini, misalkan ya. Saya kasih tunjuk smartphone saya lagi, teman-teman. Kalau teman-teman udah keindeks ini ya, teman-teman lihat yang tutorial copywriting. Kalau udah keindeks seperti ini, ini cara menulis ya. Ini tips bikin storytelling. Kalau udah keindeks seperti ini, itu biasanya traffic-nya lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan yang nggak keindeks. Jadi, coba teman-teman lihat. Kalau misalkan teman-teman kayak ini, oh, bentar ya. Point related content. Biasanya kalau yang seperti ini, itu traffic-nya kurang bagus gitu kan. Biasanya ya. Ini kalau teman-teman lihat, 10 ribu gitu kan. Itu tutorial belajar copywriting yang gini keindeks paling bagus ya. Jadi, itu kenapa teman-teman harus fokus ke satu nis saja. Itu poin yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman kalau mau lihat FVP, itu tinggal langsung aja di bagian analitik itu. Tapi, yang jadi pertanyaan, yang selalu jadi indikasi bagi orang adalah, kapan sebuah konten itu dikatakan FVP? Kalau patungan dari kita adalah, saat konten kamu itu udah menjangkau, atau jangkauannya 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Contohnya seperti ini ya. Untuk melihatnya, saya akan langsung masuk ke akhir-akhir lagi. Klik yang garis tiga ini. Pilih yang creator tools, teman-teman. Klik ke analitik. Terus, teman-teman, coba lihat di kontennya. Oke. Nggak, kita lihat dari inilah, several days ya. Bentar ya. Kita coba lihat dari tujuh hari terakhir ya. Jadi kalau teman-teman lihat tujuh hari terakhir, video saya itu kan 46 ribuan ya. View-nya ya. Kita bandingkan dengan tujuh hari lagi terakhir. Jadi minggu lalu ya. Jadi itu tanggal 23 ya. 16 sampai 23 ya. Nah, ini 39 ribu. Jadi, kapan konten itu dikatakan FVP dan dikatakan bagus? Kalau metrik saya adalah saat kontenmu itu udah 10 kali lipat ya. Dari yang sebelumnya. Atau ada peningkatan lah. Itu bisa dikatakan FVP ya. Atau kalau misalkan teman-teman lihat dari konten-konten yang biasa. Kayak gini misalkan. Dari satu per konten ya. Nggak kita lihat kayak analitik dari sebelumnya. Saat teman-teman misalkan nih. Satu kontennya itu katakanlah teman-teman posting konten itu 200, 200, 200 ya. Tapi tiba-tiba saat teman-teman posting dan videonya bisa menjangkau kayak 2.000 mungkin. Atau 5.000. Itu udah bagus dan itu udah FVP ya. Walaupun semua konten kita itu pasti FVP ya. Jadi kembali lagi teman-teman. Metrik yang ditanyakan oleh Kak Jelianan. Kapan kita tahu FVP atau enggak? Bisa dilihat dari bagian analitik. Tapi kalau diomong. Kalau teman-teman tanya. Kapan kita bisa tahu kalau ini bakalan FVP dan ini bakalan bagus atau enggak? Saat konten kamu udah jangkauin itu 10 kali lipat. Dibandingkan jangkauan normal atau jangkauan rata-rata setiap konten yang lain. Jadi itu tips untuk teman-teman mengetahui kapan konten teman-teman dikatakan FVP. Dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan memberikan teman-teman insight terkait apa itu FVP. Gimana cara ngeceknya dan kapan kita tahu bahwa konten kita itu masuk FVP. Kalau misalkan kalian suka dengan channel ini. Pastikan teman-teman subscribe channel ini dan terus aktifkan loncengnya. Agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru nih. Seputar bagaimana caranya memasarkan produk atau teman-teman lewat jasa teman-teman lewat digital marketing, digital energi, dan digital automation untuk tingkatkan offset business. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.